Tetapi siapa yang impornya ini, gini mas, biar gak ada rembesan kesana-sini soal impor ini, siapa yang paling layak, paling kredibel untuk impor minyak goreng? Ya, Bulog lah. Bulog sudah punya infrastrukturnya, tinggal diciptakan aja perpunya bahwa mereka diperbolehkan untuk kemudian impor minyak goreng. Perpu itu bisa kok dilakukan ya. Kemarin aja yang paling signifikan ketika kita bicara perpu 1 tahun 2020, yang kemudian berubah menjadi undang-undang tahun 2020, tentang ini ya, pelebaran defisit fiskal, bauran kebijakan segala macam dalam konteks untuk menangani pandemi. Bisa, gitu ya. Secara teknis sangat bisa dilakukan, ini tinggal masalahnya mau dilakukan atau enggak. Oke, secara teknis itu bisa. Tetapi gini mas, hitungannya adalah ini kita mau tahun politik, apakah beras impor, minyak goreng impor, apakah ini tidak terlalu sensitif ya? Karena kita kan mostly, sebagian dari kita itu sangat sensitif dengan produk kebijakan impor. Nah, sekarang siapa yang akan dirugikan ketika kita impor? Pertanyaannya. Nah, apakah yang dirugikan adalah produsen CPO-nya ini? Enggak juga. Karena mereka selama ini channel true juga ke ekspor, gitu kan. Apakah yang dirugikan produsen minyak gorengnya? Enggak juga. Mereka justru membutuhkan channel yang lebih murah juga. Nah, memang mungkin secara tidak langsung mereka akan dirugikan. Karena apa? Karena nanti kan orang-orang akan beli yang di sini, gitu, bukan yang di sini. Ya udah aja kolaborasi aja. Anda kalau misalnya mau ini, ya Anda menjadi agen penyalur apa segala macem, bisa didata segala macem, tapi yang pegang pemerintah, gitu kan. Toh nanti pada akhirnya, secara tidak langsung, ini pastinya akan menurunkan ongkos produksi secara umum. Karena banjir di mana-mana. Tinggal akhirnya produsen minyak goreng pun akan diuntungkan karena ada penurunan ongkos produksi, gitu. Seharusnya begitu. Ya, ini memang sekali lagi, ini saya bicara sebagai akademisi.